Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hing memberitahu Malaysia kini bahwa dia hanya melihat tujuh ahli parlimen pembangkang di parlimen hari ini. Dia juga sepatutnya menjawab ahli parlimen Merpok Muhammad Nazri Abu Hassan di Dewan Rakyat hari ini. Tetapi soalan itu dilangkau kerana ahli parlimen Perikatan Nasional PAN itu tidak hadir. Walaupun punca ketidakhadiran mereka tidak dapat dipastikan, Chang mempersoalkan sama ada ia disebabkan pengurusi gabungan itu Muhyiddin Yassin dipanggil ke ibu pejabat SPRM hari ini. Adakah mereka pergi ke SPRM soal Chan? Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mengesahkan semalam bahwa dia telah dipanggil untuk disoal siasat di SPRM pada 11 pagi hari ini. Kira-kira 100 penyokongnya dilaporkan berkumpul di luar ibu pejabat agensi itu seawal jam 9 pagi sebagai tanda sokongan kepada ahli parlimen Pago itu. Ramai menyokong dilihat memakai baju ti putih yang memaparkan image Muhyiddin. Antara yang kelihatan di pekarangan ibu pejabat SPRM di Putrajaya adalah timbalan pengurusi PN Ahmad Faisal Azumu, ahli parlimen Indramakota Saifuddin Abdullah, ahli majlis tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali, dan Ketua Penderangan Pemuda Bersatu Muhammad Ashraf Mustakim Badrul Munir, Ketua Penderangan Bersatu Razali Idris berkata mereka menjangkakan Muhyiddin akan ditahan selepas kenyataannya direkodkan oleh SPRM hari ini. Dia juga menjangkakan Muhyiddin akan didakwa di makam esok. Jika didakwa, Muhyiddin akan menyertai beberapa sirih pemimpin bersatu yang telah didakwa setelah pertengahan Februari lalu. Ketua Penderangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan, Adam Mohamad, kedua-duanya, didakwa bulan lepas berhubung skim Jana Wibawa. Program Jana Wibawa adalah projek ransangan ekonomi oleh pentadbiran Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19.